Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan trailer sinetron panggilan industriar episode 309 yang tayang hari ini 14 Februari 2023 Tiba-tiba saja kali ini, entah karena angin apa kita mengajak sang suami yaitu Habibie untuk berlatih tinju bersama-sama dan kali ini Habibie pun tak mau menolak dengan semua keinginan sang listrik hingga pada akhirnya kali ini Habibie pun mengikuti semua apa kata kita untuk berlatih tinju yang kali ini disaksikan oleh raja dan juga ada pelatih tinju yang dibawa kita ke rumahnya demi ingin berlatih tinju tersebut namun apa sebenarnya maksud dari kita berlatih tinju bersama dengan Habibie kali ini akankah ada misi tertentu atau justru memang kali ini hanya kekonyolan-kekonyolan kita semata yang membuat kali ini nampak kita dan juga Habibie berlatih tinju bersama dengan asik dan benar-benar menikmati semua itu sementara itu kali ini tiba-tiba saja raja mendapatkan keinginan dan tiba-tiba saja pula kali ini raja seakan-akan menjadi seorang yang memiliki kekuatan hipnotis dan ternyata kali ini tiba-tiba saja pula raja berusaha mengiknotis Charlotte dan juga Kiko dan benar saja itu terjadi Charlotte dan juga Kiko mengikuti semua kata-kata raja untuk tertidur dan kali ini terlihat Kiko dan juga Charlotte pun tertidur setelah mendengarkan kata-kata dari raja semua benar-benar bingung apa maksud dari panggilan yang didapatkan oleh raja itu namun nampaknya tak hanya Charlotte dan juga Kiko yang kali ini pinsan karena hipnotis raja namun juga nampaknya kali ini kita pun jatuh pinsan setelah mendengarkan kata-kata hipnotis dari raja itu dan ternyata ketika kita benar-benar jatuh pinsan karena hipnotis raja kita pun mendapatkan panggilan melalui gambar-gambarnya itu seakan-akan kali ini ilmu yang ada pada raja mengalir kepada kita dan kini kira-kira panggilan apa yang digambar oleh kita saat ini sementara itu kali ini perempuan yang ditolong oleh Lian sebelumnya tiba-tiba saja datang ke restoran Lubrik Lian pun kaget seketika perempuan tersebut menyapa dan juga menegur dirinya di cafe Lubrik dan tampaknya kali ini Vogue benar-benar sudah mulai cemburu dengan perempuan yang menyapa Lian itu walaupun Lian kali ini responnya biasa saja namun tidak dengan perempuan yang dilihat Vogue itu yang sepertinya memiliki perasaan lebih terhadap sang suami yaitu Lian apakah memang benar kali ini rumah tangga Vogue dan juga Lian akan benar-benar terkena badai orang ketiga di antara mereka berdua ini karena notabemak notabenya perempuan tersebut memiliki masa lalu yaitu calon suaminya yang hampir mirip dengan wajah Lian tidak kira apa yang akan dilakukan Vogue untuk menyelidiki apakah perempuan tersebut menyukai Lian ataupun tidak pastinya semakin penasaran ya guys dengan keseruan episode hari ini dan kali ini kita tampaknya masih terpengaruh ilmu hipnotis dari Raja dan nampaknya kali ini kita mengatakan bahwa tidak segan-segan akan menghajar Lian jika Lian menduakan Vogue wah wah kira-kira sebenarnya apa panggilan yang didapatkan oleh Raja ya guys sehingga Raja bisa menghidupi hipnotis kita, charlot bahkan pico pastinya akan semakin penasaran ya guys dengan upgrade-upgrade panggilan terbaru dari Raja ini jangan lupa saksikan terus panggilan tentunya hanya di Indusiar karena ceritanya tambah menarik dan pastinya seru terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa